Indonesia masih berusaha untuk membuat rudal nasionalnya sendiri. Kemandirian Indonesia membuat rudal tak bisa ditawar. Punya banyak alutsista namun rudal masih impor sama saja menggantungkan nasib Indonesia ke negara lain. Argentina saat Perang Malfinas bisa jadi pelajaran paling baik bagi Indonesia agar mandiri membuat rudal. Argentina sebetulnya punya peluang menang di Perang Malfinas melawan Inggris. Hasilnya HMS Sheffield tenggelam dihajar Exocet. Kemudian ada satu kapal induk Inggris yang rusak berat usai ditembak Exocet. Inggris kemudian menggunakan cara lain memenangkan perang Malfinas. Mereka meminta Perancis untuk menghentikan ekspor rudal Exocetnya ke Argentina. Tekanan diplomatik Inggris berhasil, Perancis menunda pengiriman rudal Exocet ke Argentina. Hasilnya Argentina langsung kalah karena tanpa Exocet, armada Inggris mampu memblokade laut untuk mengurung pasukan musuh di Falkland. Kekurangan logistik dan digempur pasukan Inggris membuat Argentina menyerah. Terhitung pertempuran di sana cuma berlangsung tak lebih dari dua minggu saja. Bayangkan jika Indonesia mengalami hal yang sama dengan Argentina, apa yang akan dilakukan negeri ini? Mumpung masa damai saatnya memperkuat industri pertahanan Indonesia. Pembuatan rudal nasional digeber agar kedepannya Indonesia sudah mandiri. Salah satu rudal nasional yang tengah dikembangkan ialah petir. Rudal petir sudah menjalani uji coba penembakan dan diketahui beberapa kekurangannya. Pelaksanaan kegiatan uji dinamis prototipe rudal petir diawali dengan penjelasan singkat kegiatan uji dinamis prototipe rudal petir tahap IIV oleh Ketua Tim Teknis Uji Dinamis Prototipe Rudal Petir, dilanjutkan pengecekan kesiapan komponen rudal petir, jelas Kem Hanri pada tanggal 12 Desember tahun 2018. Dalam uji coba tersebut petir mampu mencapai kecepatan 393 km per jam, masih sangat kurang. Pelaksanaan kegiatan uji dinamis prototipe rudal petir diawali dengan penjelasan singkat kegiatan uji dinamis prototipe rudal petir tahap IIV oleh Ketua Tim Teknis Uji Dinamis Prototipe Rudal Petir, dilanjutkan pengecekan kesiapan komponen rudal petir, jelas Kem Hanri pada tanggal 12 Desember tahun 2018. Dalam uji coba tersebut petir mampu mencapai kecepatan 393 km per jam, masih sangat kurang. Maka diperlukan penyempurnaan lagi ke depannya terhadap rudal petir. Uji dinamis rudal petir tahap IIV berhasil dengan baik dan aman, namun masih perlu penyempurnaan lebih lanjut untuk mencapai standar operasional yang disyaratkan, jelasnya. Pada awal Juli tahun 2005, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani nota kerjasama teknologi pertahanan selama kunjungannya ke Tiongkok, yang mencakup kerjasama kedua negara dalam penelitian dan pengembangan rudal jarak menengah dan pendek, jelas Haiwai pada tanggal 11 Oktober tahun 2016. Terima kasih telah menonton!